Intro Halo teman-teman, selamat datang di channel Mufasuket Indonesia Kali ini kita akan belajar 2 dimensi bagaimana cara membuat lampu meja seperti gambar ini Oke, kita mulai buka aplikasi AutoCAD Anda Saya akan membuat sebuah garis dari sini ke kanan sejauh 48 Kemudian ke atas 10 Dan kita klik pada titik ini Oke, kita buat garis lagi dari sini ke kanan 18 Oke, selanjutnya saya akan pindahkan garis tersebut ke atas sejauh 47 Dan kita gunakan perintah ARC untuk membuat objek ARC dari titik sini dengan endpoint di titik sini Kemudian radius 43 dan enter Oke, kita buat garis lagi dari sini ke kanan 7 Kemudian pindahkan garis tersebut ke atas sejauh 15 Oke, dan kita gunakan perintah ARC dari titik sini dan end point di titik sini Dengan radius 10 Oke, saya akan membuat garis lagi dari sini ke kanan 12 Kemudian pindahkan garis tersebut ke atas 10 Oke, saya akan gunakan perintah ARC untuk membuat objek ARC dari titik sini dengan endpoint di titik sini Radius 8 dan enter Gunakan perintah line untuk membuat line dari titik sini ke atas 108 Oke, saya akan klik di titik sini Kemudian copy Garis ini ke atas 7 Dan kita buat objek ARC dari titik sini dengan endpoint di titik sini Kemudian radius 4 dan enter Oke, saya akan buat garis lagi dari sini ke atas sejauh ke 21 Kemudian klik di titik sini Oke, kita buat garis dari sini Ke kanan 15 Kemudian pindahkan garis tersebut ke atas sejauh 4 Oke, saya akan connect menggunakan perintah line Dari titik sini 1 Kemudian klik di titik sini dan enter Oke, kita telah membuat objek 2 dimensi seperti ini Selanjutnya, saya akan membuat garis dari sini sekitar 3 Kemudian ke atas 22 Oke, kita buat garis lagi dari titik sini Ke kanan sepanjang 6 dan enter Kita copy garis ini ke atas 27 Kemudian kita gunakan perintah ARC untuk membuat objek ARC Dari titik sini, endpoint di titik sini Radius 44 dan enter Saya akan buat garis dari titik sini Ke kanan sepanjang 142 Oke, kemudian kita pindahkan garis ini ke bawah 10 Kita buat garis lagi Kita buat garis lagi dari sini ke kanan 52 Kemudian pindahkan garis tersebut ke atas 120 dan enter Gunakan perintah ARC untuk membuat objek ARC Dari titik sini, endpoint di titik sini Dengan radius 115 Oke, kemudian saya akan membuat sebuah garis Dari titik sini ke kiri 4 Oke, saya akan klik di sini Kemudian kita rotate Cek garis ini dari titik sini Dengan radius 73 derajat Dan enter Oke, gunakan perintah trim untuk memotong garis ini Dan enter Kita offset Dengan distance 2 Oke, klik objek ini Dan klik ke kiri Saya akan gunakan perintah line Untuk membuat line dari sini Ke titik sini Kita copy Objek ke line ini ke atas 2 Dan enter Selanjutnya Selanjutnya saya akan gunakan perintah trim Untuk memotong garis ini Oke, dan juga saya akan memanjangkan garis ini Oke, kita potong lagi garis ini Dan saya akan membuat garis dari titik sini ke titik sini Kemudian saya akan copy Objek ke kiri ini ke kiri 2 Dan enter Oke, kita akan membuat garis lagi Dari titik sini Sekitar 1 Kemudian ke atas Connect ke sini Oke, hasilnya Seperti ini Saya akan gunakan perintah line tab Untuk membuat objek line tab Klik load Saya akan pilih objek line tab ini Oke, oke Kemudian seleksi objek ke ini Klik kanan Properties Dan pilih line tab Ini Dengan scale Saya akan gunakan 0,3 Dan close Oke, hasilnya seperti ini Tahap terakhir Kita akan menggunakan perintah mirror Untuk melakukan mirror objek ini Dari titik sini Ke atas Dan enter Oke Kita telah membuat objek ke 2 dimensi Lampu meja Jika Anda ingin menambahkan dimensi pada objek ini Pertama Anda perlu setting dulu Dimension style manager Klik type D Kemudian enter Oke, kita akan modify Dan saya gunakan precision 0 Untuk text disini Saya akan gunakan 10 Kemudian yang lain Saya akan Ganti menjadi 5 Oke Anda bisa menggunakan Settingan sendiri Untuk hasil yang lebih maksimal Oke Saya akan ubah menjadi 5 semua Klik ok Close Kemudian gunakan perintah dimlin Untuk memberikan dimension linear Seperti ini Seperti ini Saya akan memberikan dimensi disini Kemudian disini Oke Sorry Saya akan ganti precision Dengan 0 Oke Dan close Kita gunakan dimension linear lagi Disini Disini Oke Dan juga disini Oke Kita beri dimensi disini Oke Jarak ini Kesini 108 Disini Disini 21 Oke Dan disini 7 Oke Anda juga bisa memberikan dimension linear disini Dan disini Oke Disini 284 Dan disini 104 Oke Untuk memberikan dimensi pada objek kaorsi Anda bisa menggunakan perintah dim radius Dimension radius Klik aja objek ini Oke Secara otomatis Kita akan Memberikan dimensi radius pada objek kaorsi Atau lingkaran Oke Seperti ini Untuk degree Anda bisa menggunakan dimension angular Oke Klik ke objek ini Dan klik disini Oke 73 derajat Dan oke Oke Kita telah menyelesaikan latihan 2 dimensi Bagaimana cara membuat objek ka lampu meja Jika Anda memiliki pertanyaan tentang tutorial ini Anda dapat komentar di bawah video Dan sampai ketemu di latihan AutoCAD 2 dimensi selanjutnya Sampai jumpa di video 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 selanjutnya Terima kasih.